Selamat datang kembali. Sekarang seperti janji kita udah ada teman-teman kita. GAC! Barang rilis album. Selamat datang. Oh my God. Ini luar biasa banget. Ini luar biasa banget. Ini adalah hari GAC rilis album. Dan mereka memilih untuk ada di breakout. Untuk rilis. So honored. Dari itu bagus-bagus banget. Selamat datang di Resonance. Terima kasih. Bagaimana menikmati album ini kali ini? Akhirnya. Waduh campur aduk. Karena istilahnya album yang sangat-sangat personal juga buat kita bertiga. Semua liriknya itu bener-bener apa ya. Memiliki kisahnya masing-masing lah. Jadi di album ini kita ada kebahagiaan, kesedihan, memberikan semangat. Ada juga patah hati. Dan ada juga yang kayak semua keresahan-keresahan kita. Beberapa isu yang menjadi social issue. Se-personal apa sih yang dimaksud sama mereka? Apakah banyak personal moments di album ini atau gimana? Mungkin dari person-person yang disampaikan juga ya. Itu tadi yang Gawo bilang kayak keresahan kita kebahagiaan. Kita rasa sedih yang lagi kita alami. Atau pernah kita alami. Jadi makanya itu kenapalah kita bilangnya se-personal itu. Dan kayaknya hal-hal yang kayaknya sensitif untuk dibicarakan. Kayak kita nulis atau misalnya kita ngomong. Itu kayaknya kita nggak bisa ngelakuin itu. Kita bisa tuanginnya di musik kita. Ada nggak semua di sini? Ada. Wow. Betul banget. Makin penasaran. Oh ya. Oh ya. Paling kita kan kepo. Let's get it. Apa yang beda nih album ini sama album sebelumnya? Guys, your previous album, Heads On. Keren. Terima kasih. Kalian kerja di Swedes. Di Sweden. Sweden. Sweden kerja sama produser. Sweden. What's different with this one? Sekarang juga sama kan masih di Sweden juga. Ada beberapa musik produser yang masih sama. Cuma perbedaannya adalah di album kita yang ini. Bener-bener semua lagunya kita yang bikin bersama dengan mereka dari nol. Kalo di yang album Stronger kan ada yang lagu udah ada. Kita adaptasi wirikan. Kalo ini bener-bener semuanya kita yang bikin dari nol. Yang tulis. Liriknya semua. Apalagi GWD. Oh sama itu ya pesan-pesannya makin beragam sih. Karena waktu sebelum berangkat ke Sweden yang ini sebenernya kan kita bikinnya tahun lalu ya. Sebelum kita berangkat ke Sweden tahun lalu itu kita kayak bener ngumpul terus kayak apa ya kira-kira yang bisa kita. Tema-tema apa yang pengen kita angkat ya. Karena istilahnya kan kita udah punya fans, udah punya pendengar gitu kan. Dan kita udah punya opportunity memiliki wadah untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi kira-kira apa nih tema-tema yang bisa kita angkat dan keluarlah di album ini bisa didengarkan. Kira-kira yang bagus ya. Ini sekalian mereka merilis album juga, hari ini mereka juga merilis single baru. Yes. Yes. Betul. Bener-bener. Lagu hari ini ya juga. Lagu hari ini. Betul. Jadi sebenernya kalau vibe-nya masih mirip sama bahagia. Jadi kayak waktu pas kita bikin lagunya kita juga kayak waktu pas denger musiknya kok enak banget. Bikin kayak semangat gitu kan. Tapi bukan yang kayak jatuh cinta atau pacaran justru kayak lebih tentang kehidupan dan kebahagiaan kita gitu. Itu bener-bener pengen jadi temen untuk semuanya dan menemani kita bertiga juga untuk menjalani hari itu supaya kita bener-bener kayak. Aku suka. Aku suka. Jadi liriknya kan entah apa yang akan kuadapi. Semua ku nikmati. Semua ku nikmati. Itu sangat kuat. Tadi Candika juga bilang ya kadang orang stress out about what's happened atau apa kedepannya. Jadi takut ngapa-ngapain gitu. Itu sesuatu yang terjadi banget. Jadi lagu hari ini adalah semangat yang kita berikan untuk menjalani hari ini. Kau tahu GLC kalian karirnya ya? It's just like this man. Aduh. It never starts. Dari YouTube, then you come out with a single. Dan akhirnya kalian ngeluarin Sailor. Dan itu adalah sukses besar. Beritahu saya tentang Sailor. Proses gimana caranya. Maksudnya gini. Siapa yang terjadi dengan ide yang kita ngangkat ke Indonesia. Dan sinematografi-nya. Dan pemilihan warna-warnanya. I love. Terus itu ngasih tempatnya aslinya. Apada all color grading. Wow. Oh my God. Itu kayak pertama kalinya kerja rasa liburan. Parah. Sebagus itu. Sebiru itu. Sebiru itu. Bahkan kan bisa dibilang aslinya itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Oh ya. Kayak bahkan tuh. Kalau misalnya kita lagi pake Instagram gitu ya. Kayak sosok bikin story. Itu tuh jangan dikasih filter. Dikasih filter memang gak ada yang bagus. Aduh kok gak representatif gitu. Kayak udah. Aslinya aja. Udah seasli-aslinya emang udah indah aja gitu. Parah. Jadi pas tahun lalu bikin nulis lagunya disana tuh kayak. Gak mal udah ngebayangin. Labuan baju gitu kan. Karena dia dulu yang udah pernah kesana. Cantika ada sini di laut. Gimana pengalamannya. Gimana 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 gimana. Aduh itu serius. Bener-bener. Kan dikasih tau nanti tolong ngambang di laut ya. Oh iya gitu. Terus pas ngambang. Oke ngambang. Tapi harus tetep cantik ya mukanya. Oh baik. Terus kan gue pake eyeshadow pink gitu kan. Jadi kalo misalkan kemasukan air tuh gak bisa ngucek gitu. Karena kayak masih bebel. Jadi kayak. Kedip-kedip. Oke pas udah masuk. Oke dinikmati perihnya. Coba merom dulu. Baru kayak. Buka mata. Terus tetep cantik. Dan itu kayak. Sebenernya gak secantik yang di. Tiba kayak opak masuk ke hidung gitu loh. Tapi. Ada. Orang lumayan arusnya kencang ya. Arusnya lumayan kecilnya bagus. Jadi lagi diem-diem. Tiba-tiba pas gue bangun. Kapalnya tuh udah jauh banget. Dan gue udah kayak di tengah-tengah lautan. Eh tuh jemput cabiknya. Jemput cabiknya di jemput cabiknya. Kayaknya ga gerbang dengan pelampung. Nanti setiap kan ada yang langsung ngelempar pelampung gitu. Nanti kan kayak bujangan dulu. Amin. Setelah ini kita mau main game barengan sama Geace. It's gonna be fun. Guys support their music game baru drop hari ini. The new album Resonance. Go grab it. Copy it. And download it all. Oke. Yes. And we're gonna have some more fun. With Geace after this. Oh. Oh.